oke wah jadi ini ya tapi disini tatuan, mana nih tatuannya gak ada ada bradah tidak ada kebohongan dalam hidupku wehehe ngeroli ini bukan yang dijual 1500 ya besok luntur seminggu doang ada oke jadi setelah sekian banyak yang anda alami hari-hari ini beberapa waktu lalu gitu sampai akhirnya menulis buku ini apa pelajaran hidup yang bisa anda bagikan ke teman-teman ya pengalaman saya yang selama ini saya alami kadang-kadang susah juga kalau kita mau menolong orang tapi kita tidak mengalaminya sendiri, itu berbeda teori dan praktek itu ada sedikit gimana ya jadi pengalaman saya yang saya alami saya gunakan sekarang untuk menolong yang seperti saya luas sekali, baik itu di bidang narkoba geng keluarga bahkan orang tua pun banyak yang ke saya konsultasi untuk gimana caranya sih kenapa anak saya bisa begini kenapa anak saya bisa begitu kenapa anak saya bisa menggunakan narkoba kenapa anak saya sekarang bisa istilahnya bahasanya jadi berubah lah istilahnya nah itu kan semua ada penyebabnya dan mungkin jadi itulah yang membuat sedikit pengalaman hidup saya tuh bisa apa pengalaman yang begitu ya gak semua orang inginkan saya juga sebenarnya gak ingin gitu punya pengalaman seperti saya tapi bisa memberkati dan mengubah ya teman-teman gitu loh yang di luar gitu loh yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari ketika saya membuat buku ini agar prioritas saya nomor satu ialah bagi yang ex-ex narkoba atau yang masih aktif menggunakan narkoba agar mereka orang bisa saya bisa membuka sedikit pemikiran mereka bagi baik pun yang belum mencoba yang ingin mencoba agar mereka orang tidak mencoba karena dunia narkoba apa yang dijanjikan dari kenikmatannya itu cuma sesaat gitu loh tidak ada yang abadi itu hanyalah kenikmatan sesaat yang membawa penderitaan waduh lebih dalam lagi nanti kedepannya kesusahan kesengsaraan jadi kerugiannya itu banyak sekali baik dalam kesehatan baik dalam total destruction kehancuran sifatnya menghancurkan pribadi hubungan keluarga masa depan jadi itu fatal sekali tanpa banyak orang yang menyadari mereka orang mungkin bahkan tidak menyadari akan semuanya ini bro itu tujuan saya ketika saya membuat buku ini adalah agar tidak ada satupun yang mau yang bisa yang coba-cobalah mau coba-coba untuk menggunakan narkoba tujuan saya adalah agar keluarga bisa lebih memprioritaskan ya keluarganya gitu apalagi yang masih mempunyai apalagi mempunyai anak agar juga bisa lebih memperhatikan bukan dalam segi materi tapi dalam segi kasih dan waktu ya itulah ya begitu fatal ya kembali lagi ke keluarga masa pertumbuhan kita banyak orang mengalami itu hal spelek karena itu kita mungkin bagi yang punya anak mungkin itu adalah masih anak-anak tapi justru mereka orang tanpa menyadarinya bahwa itu adalah sesuatu yang fatal dimana masih pertumbuhan mereka orang yang menentukan masa depannya banyak orang tidak menyadari itu bahkan banyak orang tua mereka orang kerja dengan sibuk saya percaya maksud mereka orang adalah baik supaya anak bisa mendapat pendidikan dan punya masa depan yang lebih baik tapi dengan ketidakhadirannya secara touch secara personal dalam kehidupan mereka orang sang anak sendiri itu akan membawa dampak yang sangat fatal untuk kedepannya jadi itu sih bro saya itu sungguh ingin mengencourage kenapa orang tua agar untuk lebih memperhatikan anak-anaknya spend time sih lebih penting jadi ini yang sebenarnya lagi banyak dilakukan sekarang saya dapat juga bikin foundation juga ya saya baru saja mendidikan Yayasan Lentera Inspirasi Bangsa itu ngapain aja itu? kami bergerak di bidang pendidikan dan sosial ya kami juga mau memulakan karena baru sekali nih tanggal 1 November eh 30 November baru berdiri jadi kami tuh mau men-start program-program kami bagi anak-anak yang tidak mampu ya di lingkungan kita atau siapapun dan kami memberikan pendidikan akhir mereka karena penting sekali bangsa ini mendapatkan pendidikan agar kedepannya generasi-generasi muda ini ya tahu gitu loh ya tahu dan mendapatkan bahan-bahan dalam kehidupan mereka untuk bekal ke depan bekal untuk ke depan saya dengar juga anda juga banyak encourage orang yang kayak misalnya gak menemukan kepercayaan diri yang misalnya defable gitu anda ajak mereka untuk bisa menemukan kepercayaan diri mereka menemukan talenta mereka untuk bisa ngomong dan bisa melanjutkan hidup seperti itu ya ingin memotivasi mereka orang gitu loh kalau seorang saya ya dengan background saya 20 tahun jadi narkoba 3 tahun penjara deportasi dari Amerika seumur hidup ya seumur hidup ya seumur hidup bro gitu loh saya tuh ingin kalau seorang seperti saya yang ya anggaplah definisinya seperti sampah masyarakat gitu loh saya ya kalau saya bisa bangkit dan saya bisa saat ini ya berada di dan diterima di masyarakat kenapa mereka tidak bisa gitu loh itu doang sih bro saya ingin meng-encourage mereka orang agar jangan pernah patah semangat dan selalu punya harapan untuk ke depannya nah jadi mungkin ini yang terakhir nih dari Michael Howard apa stepen yang mungkin bisa anda bagikan ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi struggling juga dengan apa yang sama seperti anda alami di masa-masa lalu bagaimana ya teman-teman saya mau bagikan sedikit ya mengenai hidup hidup itu adalah pilihan ya terlalu berharga untuk kita sia-siakan jangan pernah menyerah dan mau kalah dengan keadaan jangan tunggu minggu depan bulan depan atau tahun depan untuk mempunyai masa depan ya kejarlah apa yang menjadi impian teman-teman saat ini juga dan ingat ya dimana ada kemauan selalu ada jalan untuk membuat semua impianmu menjadi kenyataan selamat berjuang thank you banget man sudah menginspirasi hari ini maju terus dan semoga tetap jadi berkat wah thank you man